Hai Assalamualaikum selamat datang di channel Umi Rahil DIY Oke hari ini kita akan membuat hiasan dinding seperti ini Untuk cara membuatnya silahkan simak di video ya teman-teman Nah ini kita sudah siapkan plastik kresek yang sudah di setrika Untuk linknya nanti Umi Rahil sematkan di deskripsi ya Jadi bunganya ini kita buatnya kelopaknya itu warna merah dan warna putih ya teman-teman Dan ini namanya kelopak 6 ya teman-teman Nah seperti ini kemudian kita gunting 1 Dan ini akan kita buat kelopak 5 ya teman-teman Kita lem seperti ini Kenapa saya tidak langsung buat kelopak 5 Karena supaya nanti hasilnya itu jadi seperti mangkok ya teman-teman Jadi harus kita buat kelopak 6 dulu Nah ini kita sudah siapkan yang merah dan putih Lanjut kita akan membuat daunnya Nah untuk susunan daunnya ini 2 lembar kresek yang warna hijau Kemudian di tengahnya itu kresek warna hitam Dan ditimpa lagi dengan 1 lembar kresek warna hijau Kemudian kita setrika Dan kita bentuk daun seperti ini Untuk bentuknya itu bebas aja ya Ini Umi buatnya yang seperti ini Dan untuk 1 lembarnya ini kita akan buat ujung ranting yang menjalar itu ya teman-teman Karena kita kan buatnya bunga gantung ya teman-teman Jadi bagian ujungnya itu Umi pengen buat seperti ada lekukan-lekukan gitu ya teman Atau apa ya ini kalau teman-teman bilangnya Nah kita buat seperti ini ya Kita buat bentuk daunnya juga Nah ini kita sudah buat beberapa Untuk warna hijau muda ini cukup 2 lembar kresek yang warna hijau kita setrika Nah ini ada sisa-sisa dari potongan Kemudian kita sediakan juga yang untuk bagian panjangnya Kita buat rantingnya ya teman-teman Kemudian kita sambung dengan yang udah kita buat barusan Nah ini Umi cari yang warna hijau aja Atau bagian ujung itu biasanya hijaunya lebih muda ya teman-teman Kemudian kita sambung daunnya Nah untuk bagian ujung-ujung ini juga daunnya kita pilih yang hijau muda ya teman-teman Jadi pastikan teman-teman punya lem tembak ya Jika teman-teman gak punya alatnya seperti ini Teman-teman cukup punya lem sticknya aja Kemudian kita bakar menggunakan mancis Nanti dia akan meleleh ya teman-teman lemnya Atau menggunakan lilin juga bisa ya Lanjut kita akan tempelkan daunnya Untuk tata letaknya ini sesuai selera teman-teman aja Dan semakin rapat itu hasilnya akan semakin rimbun ya teman-teman Dan jangan lupa diselipkan juga untuk ranting ke arah kanan dan kirinya ya Disini Umi bikin yang ke sebelah kanan aja Karena memang sebelah kirinya udah Umi bikin ya Lanjut kita akan tempelkan bunganya Ini sebagian diberi hiasan menggunakan mutiara ya Jadi Umi gak buat semuanya Cuman beberapa aja Nah untuk tata letak bunganya juga bebas aja ya teman-teman Jadi semakin banyak bunganya itu hasilnya akan semakin bagus ya Jadi hiasan ini Bunga gantung ini Ini bisa teman-teman gunakan untuk hiasan di kelas Dengan tema daur ulang ya teman-teman Kegiatan P5 biasanya Siswa-siswa itu disuruh membuat Kerajinan dari barang-barang bekas Jadi teman-teman bisa membuat seperti ini Nah ini untuk bagian kirinya yang Umi bilang tadi Udah Umi siapkan Jadi tinggal kita sambung aja Nah seperti ini Untuk menutup sambungannya Ini kita beri hiasan menggunakan bunga-bunga ini ya teman-teman Jadi seperti yang Umi bilang tadi ya teman-teman Semakin banyak bunganya hasilnya akan jauh lebih bagus Karena ini memang desainnya minimalis Jadi kita buat gak terlalu banyak bunga ya Lebih rimbun ke daunnya teman-teman Untuk kelopak yang warna putih ini Ukurannya sama ya dengan yang tadi Pokoknya menyesuaikan besar atau kecil yang teman-teman inginkan Nah lanjut ini kita buat rantingnya Menggunakan kawat supaya hasilnya itu tidak letoi bunganya nanti ya Ini kawatnya ini kita lilit menggunakan plastik resek yang warna hijau Seperti ini jika teman-teman punya floral tape yang untuk bikin bunga itu ya teman-teman Pita yang untuk bikin bunga teman-teman bisa gunakan itu Jadi ini kita 100% daur ulang atau dari barang-barang bekas Jadi kita gunakan plastik resek Jadi ini tuh nanti akan kita tempelkan ke ranting yang udah kita buat tadi Karena Umi lupa tadi buat ini dulu Jadi kita buat di akhir juga gak apa-apa Karena untuk bunga yang sebelumnya atau ranting yang sebelumnya itu Umi tempelkan sebelum kita menempelkan bunga ya Nanti Umi akan perlihatkan contohnya Nah ini kita bakar menggunakan korek ya supaya dia lebih kokoh Nah seperti ini ya teman-teman Sebelum kita tempel bunga kita tempel dulu kawatnya Karena Umi kelupaan karena asik menempel bunga jadi gak apa-apa ya Oke kita tempel aja di bagian belakang Jika teman-teman suka menempelkan di bagian belakang semua juga gak apa-apa ya Nah kita tempel seperti ini Ini untuk arahnya ini mengikuti ranting yang udah kita buat Jadi nanti ketika kita beri kawat Kita bisa bengkokkan kesana atau kesini sesuai yang kita inginkan Tapi kalau tidak pakai kawat Dia tidak bisa kita arahkan ya teman-teman Jadi jatuh benar-benar jatuh gitu aja Tidak bisa ke kanan dan ke kiri ya Untuk bunganya ini sesuai selera teman-teman ya Bisa warna yang lain Jika teman-teman sukanya yang kuning, hijau, putih atau pink Pokoknya sesuai selera teman-teman Karena ini adalah temanya untuk kemerdekaan Jadi Umi bikinnya warna merah dan putih Oke udah selesai dan ini dia hasilnya Untuk pembuatan potnya Kita akan share di video selanjutnya Karena nanti kalau kita cantumkan disini Hasilnya terlalu panjang videonya ya teman-teman Nah seperti ini hasilnya Makasih banyak buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini Dari awal hingga akhir Insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya